Crypto Crash, hari Selasa, tanggal 8 November 2022. Hari ini Litecoin sudah drop lebih dari 5%, bahkan drop 12% dalam 2 hari terakhir. Dimana kita tahu pasar crypto sedang dalam tanah kutip berdarah ya. Dimana LTC bergerak berkorelasi positif bersama Bitcoin dan Ethereum yang pada terhujam turun. Dan kita akan melihat lebih jelasnya di trading view pada weekly time frame. Kita dapat melihat bahwa secara weekly time frame pekan lalu ditutup bullish kuat. Bahkan break dari area resistance weekly. Dan pada pekan ini sebenarnya sudah break dari previous weekly high. Namun akhirnya turun kembali setelah flipping bearish. Dan pada daily time frame sendiri kita dapat melihat struktur bullish yang masih sangat kuat dari Litecoin. Dan penurunan ini tampaknya hanya menjadi retracement sebelum Litecoin akan naik lagi. Membentuk support untuk retest area resistance di sekitar 70. Pada 4 hour time frame sendiri kita dapat melihat adanya doji candle yang terbentuk pada 4 hour time frame. Apabila berhasil break dari previous 4 hour high. Ada kemungkinan dia akan langsung menuju ke area QM di sekitar 71. Itu dia berita hari ini and see you tomorrow. Terima kasih telah menonton!